Nah, ini kan sudah era digital ya, banyak sekali informasi bersilveran beraneka rupa-rupanya. Gimana tipsnya untuk menjaga anak-anak ini tidak terpapar isu hoax dari luar, Mas Abdi? Misalnya gini, setiap aplikasi OTT atau social media yang ada di internet, itu selalu punya parental control ya. Itu fitur yang jarang banget digunakan gitu ya, terutama orang-orang tua ya. Mulai belajar deh, memang perlu ada sosialisasi untuk itu ya, mungkin dari siap pemerintah perlu lakukan itu. Supaya agar orang-orang tua itu paham bagaimana cara mengontrol dalam tanda kutip anak-anaknya agar hanya melihat dan menonton program-program yang cocok untuk umurnya gitu. Ya benar, apa yang lagi-lagi adalah peran orang tua ya semaksimal mungkin untuk anak-anaknya? Terima kasih telah menonton! Usu kebangkitan petayu ini dihentikan. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya.